Intro Desa Cigandeng yang terletak di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi emping melinjol di Banten. Desa Cigandeng sendiri memiliki potensi alam yang besar Dengan banyaknya pohon melinjol yang dimiliki penduduk, wilayah ini merupakan salah satu sentra emping melinjol di Banten dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan bahan baku melinjol yang melimpah di daerah ini dapat mendukung peningkatan produksi emping. Namun, dalam situasi kekurangan pasokan, muncul tantangan besar bagi para pengrajin emping yang bergantung pada pendapatan harian dari produksi. Selama dua bulan terakhir, para pelaku usaha mikro dan menengah atau UMKM di Desa Cigandeng, Pandeglang, Banten ini mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku melinjol lokal untuk memproduksi emping. Ketidaktersediaan melinjol karena berluku simpanan ini mengakibatkan mereka harus mendatangkan dari luar daerah yang menyebabkan harga bahan baku naik dan memaksa para pengrajin mayoritas ibu-ibu rumah tangga menghentikan produksi. Program pengambilan kepada masyarakat Universitas Trisak dihadir untuk memberikan solusi. Melalui serangkan pelatihan, masyarakat di Desa Cigandeng dilatih untuk memanfaatkan limbah produksi emping, seperti cangkang dari kulit pinjol menjadi produk makanan penilai jual tinggi. Dengan bimbingan profesional, mereka belajar membuat berbagai jenis samilan, seperti dodol, bronis, dan kui sembrong. Untuk membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh mitra, dilakukan secara komprehensif dengan melaksanakan tiga jenis pelatihan. Pertama, pelatihan pengelolaan makanan berbahan dasar kulit dan cangkang melinjau. Dilaksanakan di halaman kantor Desa Cigandeng yang luas dan terbuka, terdapat enam kelompok yang mempraktikan pembuatan makanan dengan perlengkapan masa lengkap dipandu oleh pelatih profesional. Persiapan dilakukan oleh mitra dan warga setelah. Kedua, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran sederhana. Dari analisis, mitra khususnya kepada ibu-ibu mengalami keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan limbah emping sebagai produk bernilai ekonomi serta mengelola bisnis kecil mereka. Ketiga, pelatihan pembuatan kemasan muka kanan. UMKM sering terkendala dalam pengemasan produk sehingga sulit bersaing di pasar. Pelatihan ini memberikan keterampilan membuat kemasan yang baik dan menarik untuk meningkatkan pemasaran produk mereka. Kegiatan pengambilan kepada masyarakat oleh Universitas Trisakti ini diharapkan dapat dirancang sebagai program yang berkelanjutan dan memberikan pengetahuan serta kompetensi baru masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan daya seiring mereka di pasar perdagangan. Ucapkan mimpilnya terima kasih kepada teman-teman ikut yang dikolek oleh Universitas Trisakti dengan adanya pelatihan ini ketua kelompok dan pesannya merasa mengucapkan terima kasih dan program ini sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan atau peningkatan sesuai dengan manusia juga Alhamdulillah untuk masyarakat Serti Gandeng sendiri karena adanya kegiatan pelatihan ini yang tadinya ibu-ibunya yang mungkin tidak ada kerjaan atau menganggur jadi mereka ada kerjaan ada juga buat mereka bangun usaha karena pelatihan ini jadi meningkatkan ekonomi masyarakat juga dengan adanya pelatihan tersebut dan mungkin harapannya ibu-ibu ini bisa makin lebih mengembangkan apa yang sudah dipelajari disini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga agar mungkin makin berkembang untuk masyarakat sekaligus desanya juga Terima kasih telah menonton!